Jika kita berjalan dengan menapakan kaki, mobil bergerak dengan menggunakan gaya gerak pada mesin dan roda, dan pesawat udara terbang dengan menggunakan mesin dorong dan udara, lalu bagaimana roket di ruang hampa dapat bergerak? Nah sebelum bahas videonya, kita mau ingetin, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu IlmuNesia. Aktifkan juga tombol loncengnya, biar kalian dapat informasi video terbaru dari IlmuNesia. Roket dapat bergerak di luar angkasa dengan memanfaatkan fenomena alam yang dijelaskan oleh hukum aksi-reaksi dan hukum kekekalan momentum. Cara kerja roket adalah dengan melepaskan massa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Massa ini disebut dengan istilah proplan dan perlu dibawa oleh roket. Proplan bisa saja memiliki energi, atau dengan kata lain, juga merangkap sebagai bahan bakar. Selain proplan, roket tentu saja perlu membawa bahan bakar. Dan karena di luar angkasa tidak ada oksigen, selain bahan bakar, roket juga perlu membawa oksidatornya. Bahan bakar roket terdiri dari fuel dan oksidator. Pada oksidator sudah terdapat oksigen, sehingga roket tidak memerlukan oksigen dari lingkungan. Pada roket berbahan bakar cair, proplan terdiri dari fuel berupa aftur, hidrogen cair, dan oksidator, berupa asam nitrat atau oksigen cair. Kedua bahan bakar tersebut dipompakan dengan turbin pump, dan dibakar di ruang bakar. Gas hasil pembakaran proplan kemudian melewati nozzle roket, sehingga menciptakan perbedaan tekanan yang menghasilkan trus atau gaya dorong. Gaya dorong inilah yang membuat wahana antariksa dapat bergerak di ruang hampa. Tentu yang dibawa bukan oksigen seperti udara yang kita hirup. Yang dibawa adalah oksigen cair bertekanan tinggi, dan bersuhu rendah sebesar puluhan Kelvin. Suhu segitu bukan lagi pendinginan refiguration, melainkan sudah masuk ke ranah kriogenics. Hal tersebut memberi dua keuntungan. Yang pertama, karena suhu cairan berbanding terbalik dengan besar volumenya, semakin kecil ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan oksigen cair tadi, semakin banyak juga yang bisa dibawa oleh pesawat ulang alik. Kemudian keuntungan yang kedua, oksigen cair ini bisa dialirkan dengan pipa yang berdekatan dengan mesin, sehingga pesawat ulang alik tidak perlu sistem pendinginan tambahan. Selain propelan cair, saat ini telah dikembangkan roket plasma atau ion untuk mobilitas di ruang hampa. Roket dapat pula bertenaga listrik dengan menggunakan mesin pendorong ion atau ion traster. Pada mesin ion, roket dapat memanfaatkan energi dari matahari melalui panel surya. Gaya yang dihasilkan oleh mesin ion relatif kecil, sehingga untuk peluncuran roket dari permukaan bumi, mesin ion tak dapat digunakan. Nah, hukum fisika yang dimanfaatkan oleh roket adalah hukum kekekalan momentum dan hukum aksi-reaksi, disebut juga dengan hukum ketiga Newton. Terima kasih telah menonton!